Kitab Kejadian, Pasal 9 Permulaan yang baru Allah memberkati Noh dan anak-anaknya. Allah berkata kepadanya, Beranak cuculah, penuhi bumi dengan orang-orangmu. Setiap binatang di bumi, setiap burung di udara, setiap binatang yang merayap di atas tanah, dan setiap ikan dalam laut takut kepadamu. Semuanya di bawah pengawasanmu. Pada waktu yang lalu, aku memberikan tumbuhan yang hijau menjadi makananmu. Sekarang setiap binatang juga menjadi makanan untukmu. Aku memberikan kepadamu segala sesuatu di bumi, menjadi milikmu. Aku memberikan satu perintah kepadamu. Jangan makan makanan yang masih ada nyawa atau darah di dalamnya. Juga, aku menuntut darah untuk hidupmu. Aku menuntut nyawa setiap orang atau binatang yang mengambil nyawa manusia. Allah menciptakan manusia seperti rupanya sendiri. Jadi, barang siapa yang membunuh manusia harus dibunuh oleh manusia. Nuh, engkau dan anak-anakmu harus mempunyai banyak anak. Penuhi bumi dengan keturunanmu. Allah berkata kepada Nuh dan anak-anaknya, Aku sekarang membuat perjanjianku kepadamu dan kepada keturunanmu yang hidup setelah kamu. Aku membuat perjanjianku kepada semua burung dan kepada semua lembuh dan kepada semua binatang yang keluar dari perahu bersamamu. Aku membuat perjanjianku kepada setiap makhluk hidup di bumi. Inilah perjanjianku kepadamu. Semua yang hidup di atas bumi telah dibinasakan airbah. Tetapi hal itu tidak terjadi lagi. Airbah tidak kembali membinasakan semua yang hidup di atas bumi. Dan Allah mengatakan, Aku akan memberikan kepadamu suatu bukti bahwa aku membuat perjanjian ini kepadamu. Bukti itu menunjukkan bahwa aku telah membuat perjanjian dengan kamu. dan setiap makhluk hidup di bumi. Perjanjian itu berlanjut untuk seterusnya. Inilah tandanya. Aku telah membuat pelangi dalam awan. Pelangi itu bukti dari perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku membawa awan di atas bumi, kamu akan melihat pelangi dalam awan. Bila aku melihat pelangi itu, aku mengingat perjanjian antara aku dan kamu dan setiap makhluk hidup di atas bumi. Perjanjian berarti bahwa airbah tidak kembali membinasakan semua yang hidup di atas bumi. Bila aku melihat pelangi dalam awan, aku mengingat perjanjian yang berlangsung selama-lamanya. Aku mengingat perjanjian antara aku dan setiap makhluk hidup di atas bumi. Allah berkata kepada Nuh. Pelangi itu bukti dari perjanjian bahwa aku membuatnya dengan semua makhluk hidup di bumi. Masalah mulai lagi Anak-anak Nuh keluar dari perahu bersama dia. Nama mereka ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham, ayah Kanaan. Mereka bertiga adalah anak Nuh dan semua manusia di bumi berasal dari ketiga anak itu. Nuh menjadi petani dan menanami kabun anggur. Pada suatu hari, Nuh membuat anggur. Ia menjadi mabuk dan masuk ke kemahnya dan membuka semua pakaiannya. Ham, ayah Kanaan, melihat ayahnya yang telanjang dan memberitahukannya kepada saudara-saudaranya yang di luar kemah. Sem dan Yafet mengambil pakaian, meletakkannya di atas bahu mereka dan mundur ke dalam kemah. Kemudian mereka menutupi ayah mereka tanpa melihatnya. Kemudian Nuh bangun. Dia tidur karena anggur. Dia tahu yang telah dilakukan anaknya yang termuda, Ham, kepadanya. Jadi, Nuh mengatakan, Semoga Kanaan terkutuk. Semoga ia menjadi hamba terhadap saudara-saudaranya. Nuh juga mengatakan, Terpujilah Tuhan, Allah Sem. Semoga Kanaan menjadi hamba Sem. Semoga Allah memberi lebih banyak tanah kepada Yafet. Semoga Allah tinggal dalam kemah Sem. dan semoga Kanaan menjadi hamba mereka. Setelah Airbah, Nuh hidup 350 tahun. Ia hidup selama 950 tahun. Kemudian dia mati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.